Apakah kamu adalah orang yang strategis atau taktis? Di awal karir, kita mungkin dituntut untuk menjadi seorang yang taktis. Kita harus jago eksekusi. Namun seiring karir yang meningkat, kita dituntut untuk lebih strategis. Kita dituntut untuk berpikir besar. Tentunya hal ini tidak mudah. Berpindah dari yang awalnya taktis menjadi strategis. Pelan-pelan, kamu mungkin mulai terbiasa dan pada akhirnya terbiasa berpikir secara strategis. Tapi di sisi lain, karena sudah lama tidak mengerjakan hal taktis, kamu mungkin sudah lupa dan tidak terbiasa. Inilah tantangan para pemimpin masa kini. Sekarang, kamu tidak hanya dituntut untuk bisa berpikir strategis. Tapi kamu juga perlu memahami dan mengerjakan hal yang bersifat taktis ketika dibutuhkan. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini, saya akan bahas rahasia sukses berkarir dengan menguasai dua tipe pemikiran yang berbeda. Working high dan working low. Beberapa waktu lalu, saya membaca sebuah artikel di sub-stack yang berjudul The First Skill Every Executive Should Have yang ditulis oleh personal Matt with Craig and Taylor. Artikel ini sangat menarik karena sangat relevan dengan dunia kerja saat ini di mana jumlah pegawai semakin lama semakin sedikit. Berkat kemajuan teknologi, perusahaan kini semakin lama semakin efisien. Tidak heran kita melihat banyak karyawan yang usianya masih 30-an tapi berhasil duduk dalam tim manajemen dengan bergelar direktur. Tentunya, kursi ini tidak bisa dinikmati semua orang. Hanya orang tertentu yang punya kapabilitas tertentu yang bisa duduk di sana. Apalagi bila usianya masih sangat muda. Banyak orang mungkin menganggap remeh atau memandang sebelah mata. Tapi di sisi lain, kita perlu melihat apa sih keunggulan dari orang tersebut. Kenapa dia bisa berada di sana? Nah, mungkin saja jawabannya karena orang itu memiliki keahlian yang sekilas terlihat bertentangan. Working high dan working low. Apa sih itu? Working high dan working low artinya kamu bisa berpikir besar tapi di sisi lain kamu juga masih menguasai detil pekerjaan yang kamu geluti. Kesimbangan ini membuat kamu bisa membuat rencana besar tapi di sisi lain, kamu juga mampu mewujudkan rencana itu menjadi kenyataan. Keahlian ini yang jarang dimiliki oleh para direktur ke atas. Ketika seorang berada di posisi sebagai seorang direktur mereka cenderung hanya fokus berpikir besar. Mereka memberikan gambaran besar, membuat strategi, dan memberitahu timnya harus apa. Tapi sayangnya, di era sekarang di mana perusahaan semakin efisien, seorang eksekutif tidak hanya dituntut untuk berpikir besar, tapi juga mengerti dan bisa mengerjakan hal yang detail ketika diperlukan. Kedua keahlian ini walaupun terlihat berlawanan, tapi sangat penting ketika karirmu semakin di atas. Tanpa berpikir besar, kamu tidak akan bisa duduk di kursi manajemen. Tapi tanpa mengetahui detail dan bisa mengerjakannya, maka kamu mungkin jadi yang pertama kena badai PHK ketika perusahaan melakukan efisiensi. Nah, bagaimana caranya untuk bisa work high dan work low? Kamu perlu bisa berpindah dari pekerjaan high ke low, begitu juga sebaliknya. Untuk work high, kamu perlu punya perspektif yang luas soal masa depan, entah itu terkait produk, tim yang kamu miliki, tanggung jawabmu sekarang, dan juga perusahaan. Kamu mulai mengerjakan proyek yang mungkin tidak terlihat hasilnya dalam jangka pendek, tapi penting ketika kita bicara perspektif yang lebih luas. Berani mengambil resiko yang terukur. Sedangkan untuk work low, kamu perlu tahu progres yang dilakukan oleh tim dan dibandingkan dengan target yang sudah dibuat. Kamu harus paham apa yang dikerjakan oleh setiap anggota tim, dan kamu perlu membantu apabila dibutuhkan. Kamu juga perlu bisa untuk memulai sebuah proyek ketika diperlukan. Misalnya membuat brief, rencana konsep, dan sebagainya. Tahu apa pekerjaan yang baik dan buruk ketika kamu melihatnya. Biasanya, seorang direktur hanya menguasai satu dari dua keahlian ini, entah high work atau low work. Seorang low working eksekutif biasanya banyak menghabiskan waktu untuk komitmen bulanan, fokus pada target yang harus dicapai dalam jangka pendek. Mereka cenderung tidak punya waktu untuk berpikir besar dan mengambil resiko terukur, karena takut hal ini bisa mempengaruhi hasil jangka pendek. Misalnya begini, kamu adalah seorang direktur sales. Kamu perlu menaikkan margin keuntungan karena harga bahan baku sudah naik. Tapi kamu takut, apabila kamu menaikkan harga jual, maka konsumen tidak akan membeli. Tapi di sisi lain, jika kamu tidak menaikkan harga secepat mungkin, maka margin keuntungan perusahaan akan semakin tergerus. Di sisi lain, jika kamu adalah seorang eksekutif dengan high thinking, kamu mungkin dianggap tidak membumi. Kamu banyak menghabiskan waktu untuk membuat strategi, visi, dan rencana jangka panjang. Tapi di sisi lain, apakah yang kamu buat itu bisa diwujudkan atau tidak? Jangan-jangan, apa yang kamu tulis hanya bagus di presentasi saja. Seorang eksekutif yang hanya jago high thinking seringkali dianggap tidak bekerja, hanya bicara dan perintah saja. Mereka punya visi yang besar, tapi tidak tahu bagaimana caranya. Biasanya, seorang eksekutif dengan high thinking harus punya manajer yang kuat. Seorang manajer yang bisa menghubungkan apa visi besarnya dengan detail eksekusinya. Karena pada akhirnya, perusahaan tidak hanya butuh visi yang besar dan ide-ide yang keren, tapi juga perlu eksekusi nyata. Nah, sweet spotnya adalah seorang eksekutif yang bisa menyeimbangkan antara high thinking dan low thinking. Bayangkan kamu seorang CEO mendengarkan direktur yang bicara terlalu detail dan teknis. Tentunya hal ini bisa membuatmu kesal, kan? Sebagai CEO, mungkin kamu hanya ingin tahu secara umum saja dan secara ringkas. Tapi di sisi lain, apabila seorang direktur tidak tahu sama sekali soal detail, ketika CEO butuh informasi lebih dalam, maka hal ini sangat kacau. Mungkin idealnya, seorang high-low eksekutif bisa membagi porsi kerjanya menjadi 30% low work dan 70% high work. Hal ini memang tidak mudah dan merupakan proses bagi seorang eksekutif. Kamu butuh waktu dan niat. Dan dengan sedikit kesabaran, kamu mungkin pelan-pelan bisa memperkuat area yang selama ini merupakan kelemahanmu. Misalnya, kamu terbiasa berpikir besar. Maka cobalah menghabiskan waktu secara reguler untuk one-on-one dengan manajermu untuk memahami detail pekerjaannya. Sedangkan di sisi lain, apabila kamu terlalu banyak mengerjakan low work, maka mungkin kamu perlu belajar untuk mengurangi porsi kerjamu dan memberikan kesempatan kepada anggota tim untuk bisa bekerja. Berikan arahan dan percayakan pada mereka untuk mengerjakannya. Dengan begitu, kamu jadi punya waktu untuk mulai berpikir jangka panjang. Memulai sebuah proyek yang mungkin tidak kelihatan hasilnya sekarang, tapi penting untuk masa depan. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel youtube Sikutu Buku. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax